Madura United takluk 4-0 atas Bayangkara FC Pelatih Madura United akui lawan bermain lebih baik Madura United takluk 4-0 dari Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi Senin, tanggal 20 Februari tahun 2022, malam ini, pada Laga Pekan 26 Liga 1 2022 Gol Bayangkara FC dicetak oleh Dendi Sulistiawan menit 29 Gol bunuh diri Otavio Dutra menit 46, Alex menit 51, dan Matias Mier menit 76 Pelatih Madura United, Fabio Araujo Le Fundes Fabio menilai bahwa lawan pantas memenangkan laga ini karena bermain lebih bagus Madura United takluk 4-0 dari Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi Senin, tanggal 20 Februari tahun 2022, malam ini, pada Laga Pekan 26 Liga 1 2022 Gol Bayangkara FC dicetak oleh Dendi Sulistiawan menit 29 Gol bunuh diri Otavio Dutra menit 46, Alex menit 51, dan Matias Mier menit 76 Pelatih Madura United, Fabio Araujo Le Fundes Fabio menilai bahwa lawan pantas memenangkan laga ini karena bermain lebih bagus Terutama dua pemain asing baru Bayangkara FC, Alex dan Matias Mier yang menjadi momok menakutkan bagi pertahanan Madura United Juga bisa mendongkrak performa pemain yang lain Sebaliknya, permainan Madura United disebut pelatih asal Brazil itu sedikit menurun tidak seperti biasanya Mereka lebih baik dari kami dalam pertandingan dan mereka pantas mendapat kemenangan hari ini Kata Fabio Usailaga Kami coba bikin beberapa hal untuk pembuktian di dalam permainan kami tapi tidak sukses Tambahnya Babak kedua Madura United sempat merombak strategi dengan menurunkan banyak gelandang Liu Jun Selamat Nur Cahyo dimainkan bersamaan Sempat memasukkan penyerang sayap asingnya Apia Namun semua upaya belum membuahkan hasil Kami coba lakukan perubahan di babak kedua Tapi tidak berhasil Pungkasnya Sementara gelandang naturalisasi Madura United Liu Jun menyebut bahwa rekan setimnya hilang konsentrasi Bagaimana pelati bilang kita mulai bagus tapi babak kedua kita mungkin kurang fokus Jadi kita kasih bobokan kedua dari situ kita mulai turun semua Terutama setelah terjadinya dua gol cepat lawan di awal babak kedua Seperti pelatih bilang Kami bermain bagus tapi babak kedua kami mungkin kurang fokus Kebobolan cepat Dari situ kami sulit bangkit Kata Liu Jun Tapi itulah sepak bola Kami harus segera lupakan Fokus persiapan berikutnya Pungkas Liu Jun Terdekat Madura United akan menjamu Persija Jakarta Tanggal 26 Februari tahun 2023 mendatang Gagal mendapat tambahan poin Madura United harus tergeser ke posisi 5 dengan poin 41 Jumlah poin sama dengan Borneo FC di peringkat 4 Madura United kalah produktivitas gol Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Dari Studio Rosya TV mengabarkan Terima kasih telah menonton video ini